Saat malam beranjak larut, Widuri pun berniat pulang. Di tengah jalan, Widuri bertemu dengan Amdani, pemuda tetangganya. Saat kejadian nista itu, Widuri baru berusia 14 tahun. Malam itu, dia bersiap menonton sebuah acara musik yang diadakan tetangganya yang sedang menggelar resursi pernikahan. Widuri datang sendiri ke tempat pertunjukan itu karena lokasinya memang tidak jauh dari rumahnya. Saat malam beranjak larut, Widuri pun berniat pulang. Di tengah jalan, Widuri bertemu dengan Amdani, pemuda tetangganya. Amdani menawarkan untuk mengantarnya pulang. Pemuda ini kemudian mengajak ketiga kawannya sebut saja Murdan, Gari, dan Bikri. Saya takut sendiri, Bu, karena ada alam rumahnya. Saya ajakkan dawan saya. Ini orang mereka-mereka, nih, Bu. Tiga atau empat. Sudah itu, ya, diantar lagi, tuh. Sudah diantar, kami setelah belok lagi tuh, pujalan. Di ujung gang dekat rumah Widuri, empat pemuda ini lalu mengajak berbelok arah. Tunggu masih disana, Mas. Lalu sebentar aja, yuk. Terima kasih. Dan menodainya saat itu juga. Widuri sempat berusaha melawan. Namun kedua tangannya dipegang oleh teman yang lain yakni Biri. Mulut Widuri juga dibekap. Gadis belia ini pun pasrah. Secara bergiliran keempat pemuda ini memuaskan nafsu bejatan. Itu yang sama, itu juga. Karang ngeliat orang itu. Perbuatan bejat itu baru terhenti setelah ibu Widuri Sulastri berteriak memanggil anaknya yang belum juga pulang. Kempat pemuda ini langsung kabur, meninggalkan Widuri yang sudah tak berdaya.